Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, puasa Muharram merupakan puasa sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yakni bulan Muharram Berikut redaksi hadis tersebut Sesungguhnya, sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram Hadis Riwayat Imam Nasai, nomor 1614 Sebagaimana Mas Hur diketahui, ada dua hari di bulan Muharram yang disunahkan bagi umat Islam untuk berpuasa Dua hari ini tentu saja tidak terdapat di bulan lain selain bulan Muharram Dua hari tersebut adalah puasa pada tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan puasa Tasua dan puasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut juga dengan puasa Ashura Salah satu keutamaan puasa Ashura Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa puasa ini dapat menghapus dosa setahun Dalam hadis Riwayat Imam Muslim Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Ashura Beliau menjawab Puasa pada hari Ashura menghapuskan dosa setahun yang lalu Hadis Riwayat Imam Muslim, nomor 1977 Sedangkan terkait kesunahan puasa Tasua 9 Muharram mengacu pada hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud sebagai berikut Pada waktu Rasulullah dan para sahabat mengerjakan puasa Ashura para sahabat menginformasikan kepada Nabi SAW bahwa hari Ashura diagumkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Maka Nabi bersabda Tahun depan insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari ke-9 Lalu Ibn Abbas berkata akan tetapi sebelum mencapai tahun depan Rasulullah SAW wafat Hadis Riwayat Imam Muslim, nomor 1916 dan Imam Abu Dawud, nomor 2089 Ada pun niat puasa Tasua tanggal 9 Muharram adalah sebagai berikut Yang artinya Aku berniat puasa Tasua esok hari karena Allah SWT Kemudian untuk niat puasa Ashura tanggal 10 Muharram ialah sebagai berikut Aku berniat puasa sunnah Ashura esok hari karena Allah SWT Penting diketahui bahwa hukum niat dalam mengerjakan setiap ibadah seperti sholat, puasa, zakat, bersuci dan sebagainya adalah wajib Hadis Innamal A'malu bin Niat menjadi dasar kewajiban niat dalam setiap melaksanakan ibadah Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, jilid 13 halaman 54 mengatakan Dalam hadis ini, hadis Innamal A'malu bin Niat Terdapat dalil bahwa bersuci yang meliputi wudhu, mandi, tayamum tidak sah kecuali dengan adanya niat Begitu pula ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, iktiqah dan ibadah lainnya Syarah Sahih Muslim, jilid 13 halaman 54 Wajibnya niat ini ada di dalam hati Wajibnya niat dalam setiap melaksanakan ibadah itu ada di dalam hati Para ulama empat masa menyembakati bahwa melafalkan niat bukan syarat sah dari niat Jadi tanpa dilafalkan, niat dalam sebuah ibadah tetap sah Terkait hukum melafalkan niat atau membaca niat, para ulama berbeda pendapat Meski demikian, dari empat masyaf fikih tidak ada yang menghukumi haram melafalkan niat Hanya ada fatwa dari sebagian ulama hanabilah, mazhab hambali Yang menyatakan makruh dan ulama malikiyah yang menghukumi khilaful awla Tapi semua sepakat bagi orang yang mengalami was-was disunahkan untuk melafalkan niat Hal ini sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam kitab Al-Maw Su'ah Al-Fikhiyah Al-Quwaitiyah Jilid 42 halaman 67 Kemudian para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum taklifi melafalkan niat Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadah adalah sunah Agar antara lisan dan hati terjadi kesesuaian Sebagian ulama Hanafi dan Hambali berpendapat melafalkan niat hukumnya makruh Masa maliki berpendapat hukum mengucapkan niat adalah jawas atau boleh dalam ibadah Tetapi meninggalkan lebih utama kecuali untuk orang yang terkenal was-was Sunah baginya melafalkan niat untuk menghilangkan gerakuan Al-Maw Su'ah Al-Fikhiyah Al-Quwaitiyah Jilid 42 halaman 67 Demikianlah pembahasan tentang niat puasa Tasuhah dan puasa Ashuroh Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Muharram Salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh